Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sebelumnya, pelatih Persib Bojan Hoda telah merencanakan latihan perdana di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada hari Selasa, 2 Juli 2024. Hoda bahkan telah menginstruksikan para pemain untuk tiba di Kota Bandung pada hari Senin, 1 Juli 2024. Kami berencana untuk memulai latihan pada tanggal 2 Juli. Namun, kami masih menunggu jadwal resmi Liga 1 yang akan diumumkan, ujar Hoda dalam pernyataannya. Di Stadion Arca Manik, terlihat ada 2 pemain baru dari Akademi Persib, beberapa bobotoh tanpa hadir menyaksikan sesi latihan tersebut. Pemain asing baru Persib sudah ada, umuh mustar, insya Allah akan lebih baik, Persib Bandung akan segera mengumumkan pemain asing baru dalam persiapannya untuk kompetisi Liga 1 2024-2025. Kepastian ini diungkapkan oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, umuh mustar, ketika ditanya tentang kemungkinan perekrutan pemain baru oleh timnya. Namun, meskipun telah mengisyaratkan kabar tersebut, umuh enggan untuk memberikan detail mengenai jumlah dan jadwal pengumuman pemain tersebut. Selain fokus pada pemain asing, umuh, yang berusia 76 tahun, juga menyebutkan bahwa Persib sedang mencari pemain lokal yang dapat menambah kekuatan mereka untuk musim mendatang. Kita punya pemain baru. Sudah ada, nanti saja tanggal 2 Juli kita berkumpul lagi, ujarnya dalam wawancara pada Senin, 1 Juli 2024. Umuh berharap kehadiran pemain-pemain baru ini dapat meningkatkan performa Persib dalam upaya mereka mempertahankan gelar juara di musim yang akan datang. Walaupun ada sedikit perubahan, Persib akan lebih baik. Itulah yang penting. Ada peningkatan, tapi jangan sampai Persib menjadi lebih buruk. Tapi, insya Allah, ini akan membawa perbaikan, tambahnya. Umuh buka suara terkait nasib Ciro Alves dan Alberto di Persib, Umuh Mushtar, komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, akhirnya memberikan klarifikasi mengenai masa depan Ciro Alves dan Alberto Rodriguez, dua pemain asing yang dikabarkan akan meninggalkan Persib dalam jendela transfer saat ini. Umuh menjelaskan bahwa beberapa pemain Persib akan dilepas setelah tim meraih gelar juara dalam kompetisi sebelumnya. Namun, ia enggan memberikan detail lebih lanjut karena khawatir hal itu dapat mengganggu persiapan tim. Kita tidak bisa memberikan informasi lebih dulu. Keputusan ada pada pelatih. Kita harus hati-hati agar tidak dianggap ikut campur. Bicara soal ini, banyak yang suka menyulut masalah, ujar Umuh kepada media. Ia mengakui mendengar rumor tentang rencana Ciro Alves dan Alberto Rodriguez untuk meninggalkan Persib, namun Umuh langsung memberikan tanggapannya terhadap rumor tersebut. Saat ini tidak ada masalah dengan Ciro. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan, jelasnya. Menurut Umuh, rumor seputar transfer selama jendela transfer adalah hal yang lumrah. Namun, ia memastikan bahwa Persib akan tetap mempersiapkan diri dengan baik jika ada pemain yang memutuskan untuk pergi. Keputusan ada pada mereka, jika tidak diperpanjang ya mungkin saja. Tapi kita masih berusaha untuk mempertahankan mereka. Kita tunggu saja, tutup Umuh. Sinyal eksodus post-krusial Persib Bandung, satu nama Kans Hengkang, klub debutan di Liga 1 menjadi sorotan, tidak hanya terfokus pada kepergian Fitrul Dwi Rustapa, namun juga sosok lain yang tak terduga, yaitu keeper keempat yang jarang dibicarakan, Reki Rahayu, dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung di awal musim ini. Saat ini belum ada informasi pasti mengenai klub mana yang sedang mendekati Reki Rahayu dari Persib Bandung. Namun, berdasarkan unggahan dari akun Instagram transfernews underscore FT, tanda-tanda kepergian Reki Rahayu dari Persib Bandung semakin kuat. Sebelumnya, terdapat rumor yang menghubungkan Reki Rahayu dengan mantan klubnya, Persita Tangerang, berdasarkan rumor yang beredar musim lalu. Namun, yang paling baru, PSBS Biak muncul sebagai kandidat yang berpotensi menggaet Reki Rahayu dari Persib Bandung. Informasi ini telah diungkap oleh akun media sosial yang menghususkan diri pada berita sepak bola Indonesia, transfernews underscore FT. Reki Rahayu masuk dalam radar PSBS Biak, tulis transfernews underscore FT seperti yang dilansir oleh tribunau.com. Selain PSBS Biak, kemungkinan Reki Rahayu juga akan dipinjamkan ke klub Liga 2 seperti yang pernah terjadi beberapa musim sebelumnya, mengingat kontraknya masih berlangsung satu musim hingga 2025 mendatang. Kita tunggu apakah Reki Rahayu akan mengikuti jejak Fitrul untuk meninggalkan Persib Bandung atau justru sebaliknya yang akan terjadi. Wanderkid Timnas Indonesia resmi dilepas klubnya, pulang ke Persebaya atau tetap di Eropa Marcelino, Wanderkid Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, resmi menjadi pemain tanpa klub setelah dilepas oleh klub Liga Belgia, KMSK Deinze. Pengumuman resmi ini disampaikan melalui media sosial klub dan laman resmi KMSK Deinze pada Senin 1 Juli 2024. Kehadiran Marcelino Ferdinand di KMSK Deinze berakhir setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2024. Saat ini, Marcelino dikabarkan sedang mencari klub baru untuk musim 2024-2025 di Eropa. Informasi terbaru ini berasal dari unggahan akun Indos Transfer pada Senin 24 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Marcelino akan segera mengumumkan klub baru yang akan dibelanya musim depan. Breaking, Marcelino Ferdinand, 19 MF, dikabarkan dalam waktu dekat akan mengumumkan klub baru yang akan dibelanya untuk musim 2024-2025. Pemain Timnas Indonesia ini dipastikan akan tetap bermain di Eropa. Sebelumnya membela klub Belgia, KMSK Deinze, divisi kedua, demikian keterangan dari akun tersebut. Meskipun sebelumnya ada spekulasi bahwa Marcelino akan kembali ke mantan klubnya, Persebaya Surabaya, namun pemain berusia 19 tahun itu menegaskan bahwa ia akan melanjutkan karirnya di Eropa. Tentang masa depan saya, itu rahasia, ucap Marcelino. Tuah Magis Bintang Persija Jakarta bikin Persib Bandung tergoda, gelandang kreatif Persija Jakarta, Syahrian Abimanyu, menjadi sorotan terbaru sebagai target incaran Persib Bandung. Kontrak Syahrian yang berakhir pada 30 Juni 2024 menjadi alasan Persib Bandung mencoba untuk memikat gelandang yang telah membela Persija Jakarta selama dua musim tersebut. Dengan situasi ini, Persib Bandung memiliki peluang untuk menguatkan lini tengah mereka dengan mendatangkan Syahrian Abimanyu. Kabar minat Persib Bandung terhadap Syahrian Abimanyu diungkapkan oleh akun media sosial yang fokus pada berita sepak bola Indonesia, Transferneus Underscore FT. Syahrian Abimanyu dikaitkan dengan Persib Bandung. Kontrak Abi dengan Persija Jakarta akan berakhir 30 Juni 2024 dan masih belum jelas tentang masa depannya, demikian tulis Transferneus Underscore FT. Penguatan peluang Persib Bandung ini didukung oleh pernyataan salah satu petinggi Persija Jakarta, Ambono Janurianto, yang menyebutkan bahwa kontrak Syahrian Abimanyu belum diperpanjang dan masih dalam tahap negosiasi. Kami belum memperpanjang kontrak Syahrian Abimanyu dan masih dalam proses negosiasi, kata Ambono Janurianto. Sosok back tangguh Timnas Georgia di Euro 2024 jadi incaran Persib Bandung. Simak peluangnya, Persib Bandung sedang ramai diberitakan mengincar back kuat dari Timnas Georgia, Georgi Gvelesiani. Georgi Gvelesiani bukanlah sosok sembarangan, saat ini ia tengah berlaga di ajang Euro 2024 bersama Timnas Georgia. Meskipun kontraknya bersama Persepolis telah berakhir pada 30 Juni 2024, peluang Persib Bandung untuk merekrut Georgi Gvelesiani masih terbuka. Namun, kemungkinan Georgi Gvelesiani untuk bermain di Liga Indonesia pada saat ini nampaknya kecil. Hal ini disebabkan Georgi Gvelesiani sedang fokus bersama Timnas Georgia dalam babak 16 besar Euro 2024. Meskipun demikian, Persib Bandung dikabarkan telah mempersiapkan langkah jika kehilangan Alberto Rodriguez. Sebelumnya, Alberto Rodriguez sempat dikabarkan akan meninggalkan Persib Bandung di awal musim Liga 1 2024-2025. Namun, berita terbaru menyebutkan bahwa Alberto Rodriguez akan tetap bertahan di Persib Bandung untuk musim ini. Terima kasih telah menonton!